oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pomosional silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kali ini saya mau mereview perawatan dari awal sampai dengan saat ini yaitu sekarang tanaman usia 88 hari setelah tanam 88 HST jadi perawatan dari awal sampai yang sekarang atau di video kami video kami sebelumnya yaitu ilmu dasar tabu lampot part 1 sampai dengan yang sekarang ini part yang sebelas part sebelas jadi perawatannya seperti apa ikuti video kami dari awal sampai akhir jangan dipotong-potong agar tidak simpang sur informasinya oke baik nah seperti yang kita lihat tadi tanaman di usia 86 hari setelah tanam jadi rata-rata tingginya sama ya rata-rata tingginya sama ini habis hujan jadi jangan lupa kalau apa tanaman usia dini itu dikasih ajar atau dikasih tongkat seperti ini kemudian ditali biar enggak merunduk dan jangan lupa untuk pemeruningan atau pemangkasan biar tidak terlalu rimbun oke baik jadi di awal-awal tanam kita pakai pupuk dasar itu tanah yang subur tanah yang subur kemudian sekampadi sekampadi kemudian kita pakai kotoran kelinci kita kotoran kelinci yang sudah masak atau yang sudah matang atau yang sudah di fermentasi bisa pakai organik bisa pakai apa namanya kotoran ayam atau kotoran kambing terserah yang penting pupuknya itu yang sudah jadi atau yang sudah lama jangan sampai pupuk baru dipakai nanti langsung koit langsung mati oke bisa oke baiknya sekarang seperti kita lihat nah jadi di awal-awal sudah saya pruning ya jadi silahkan lihat video-video kami sebelumnya dari part 1 ukurannya seperti apa tanam cara tanamnya seperti apa nanti bisa dilihat di video kami di bagian 1 atau video tabu lampu jambu air part 1 dan seterusnya oke kita lihat jadi awal tanam itu ukuran 60-70 cm 60 cm antara 50 cm 60 cm 70 cm sekarang 86 hari setelah tanam kita bisa lihat nah ini pakai polybag ukuran 60 cm ukuran 60 cm kemudian sekarang hasilnya satu jengkal saya ini ini 20 cm ya oke nah satu dua tiga empat lima enam enam tujuh tujuh lebih sedikit nah tujuh berarti 140 cm jadi dua kali lipat ya jadi awal tanam itu ukuran 60-70 cm sekarang ketinggian sudah 140 cm dan ini merata rata-rata ya segitu kurang lebihnya nah dan dilihat dari batang ya dari batang ini setelah saya pemangkasan sejak dini atau pembentukan batang produksi nah setelah saya bentuk ternyata hasilnya seperti ini nah batangnya cepat membesar ya jadi kita bentuk dari awal jadi percabangannya saya enggak pakai apa namanya hmm percabangnya banyak enggak jadi saya sisakan dua saja seperti ini ya jadi batang primer batang sekundernya ini saya sisakan dua dan nanti kalau ada apa namanya ada tunas air tunas susulan ya tunas air itu tunas susulan yang mengganggu sangat mengganggu itu harus wajib di hilangi biar cepat nanti tanaman kita cepat produktif juga ini batang-batangnya kuat kokoh memuat atau kuat untuk menahan bobot buah oke nah seperti yang kita lihat ini saya sisakan dua lagi di atas disini saya sisakan tiga ini maksimal tiga ya tiga kemudian ini saya sisakan dua ini saya sisakan dua jadi ini di jangan sampai terlalu rimbun ini nah ini merunduk ini perlu di hilangi ini ada empat dapat ya ini saya hilangi nah jadi yang perlu dipertahankan adalah tunas ujung ya tunas ujung ini calon tunas produksi kalau tunas tunas susulan di batang-batang yang ini nah itu namanya tunas air nah insyaallah sudah paham dan daunnya kalau seperti ini terlalu berat ya di musim hujan ini ini terlalu berat kita kurangi daunnya enggak papa daun yang berada di batang tua ini kita kurangi nah disisakan kalau tiga kebanyakan bisa disisakan dua dua saja seperti ini sisakan dua eh biar tanamannya kokoh dan cepat berbuah nanti sekiranya batangnya itu sudah mampu untuk berbuah untuk dimuati buah karena batangnya sudah besar ini bisa dirangsang untuk pembungaan ketika usianya sudah sudah mampu untuk berbuah sebenarnya ini sudah kelihatan dari eh apa namanya kerangkanya ini sudah bisa untuk berbuah tapi tunggulah nanti ini masih usia 86 hari biasanya itu apa pembungaan pertama itu di usia 7-8 bulan lah 7-8 bulan nanti ketika ini ketika ini memasuki usia 7-8 bulan ini insyaallah sudah lebih kokoh lagi daripada ini walaupun ini ini pun juga sudah sudah bisa karena batang-batangnya kita lihat sudah sudah besar ya Nah kita lihat yang disini yang disini juga seperti itu disini jadi terakhir kita pemupukan pakai tspkcl ya jadi pemupukan a pemupukan di fase vegetatif ini kita gunakan NPK kemudian pupuk yang kedua atau dua minggu kemudian dua minggu kemudian kita pupuk lagi dengan NPK lagi dua minggu kemudian baru kita pupuk dengan tspkcl begitu juga seterusnya jadi bisa lihat di video kami yang sebelumnya cara pemupukannya seperti apa rotasinya seperti apa nah kita lihat nah ini batangnya besar kemudian bercabang lagi disini ya batangnya besar ya ini sudah bisa untuk dimuati buah kemudian disini saya sisakan dua seperti yang saya jelaskan tadi jadi jadi batang primer batang sekunder kemudian saya sisakan dua agar batangnya ini cepat membesar karena kalau batang tunasnya itu kebanyakan jadi nutrisinya dipecah menjadi banyak kalau kalau ini cuma dua jadi nutrisinya itu lebih maksimal ke arah batang produksi ya ini saya pecah menjadi dua kemudian yang yang disini enggak saya pecah lagi enggak saya split oke yang diatasnya lagi dua dua diatasnya lagi dua dua diatasnya lagi dua jadi batangnya besar ini ukuran saya saya kukur satu dua tiga empat lima enam enam setengah yang disini juga aduh yang disini juga kita lihat ukurannya satu dua tiga empat lima enam tujuh lebih nah ini tujuh lebih seratus empat puluh lebih seratus lima puluh kurang lebih oke baik seperti itu nah insyaallah sekian penjelasan nanti disambung lain waktu jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati